Jelang Liga 2 Indonesia awal November 2023, tim kebanggaan masyarakat Papua, Persipura Jayapura diminta untuk mempersiapkan diri menghadapi musim kompetisi kasta ke-2 Indonesia. Hal itu ditekaskan ketua supporter Blackbird Curve Nord 1963, Persipura Jayapura Frenkie Aburian Gryapon, usai bertemu langsung manajemen Persipura Jayapura di Sekretariat Persipura Jayapura di Gedung Olahraga Waringin Kota Raja, Jumat 25 Agustus 2023. Gedatangan koordinator supporter Persipura bersama sejumlah supporter Tribun Utara di Markas Persipura Jayapura untuk menanjakan secara pasti kesiapan sang jenderal lapangan untuk menghadapi kompetisi Liga 2 Indonesia yang akan dihelat pada September 2023. Selain itu pihaknya juga memberikan sejumlah masukan terkait dukungan kepada pasukan merah hitam agar mempersiapkan seluruh penggawannya kembali merumput di Liga 2 Indonesia musim kompetisi 2023-2024. Dari hasil pertemuan tadi bagi kami, kami juga cukup puas dengan jawaban-jawaban dari manajemen yang tadi hadir Pak Birut, Pak Herat Kalengkongan dengan Sekom Pak Rokyibabena juga. Kami sempat menyampaikan beberapa tentu aspirasi kami agar tim ini bisa baik-baik saja ke depan juga. Nah kami juga teman-teman dari supporter juga mendukung penuh untuk tim ini segera dibentuk, pemain-pemain semua ditumpukan untuk bersiap untuk menghadapi Liga 1, eh sorry Liga 2. Pastinya kami juga ikut mendukung dan kami juga ikut mendukung dalam hal membangun komunikasi dengan pihak-pihak yang ada di luar sana untuk bisa ikut membantu Persipura. Dan manajemen dalam hal ini, manajemen juga sudah siap untuk membangun koordinasi. Tadi kami sudah bertukar nomor langsung dengan Pak Dirut. Siapapun yang ingin ikut men-sponsori Persipura, pastinya langsung kita bisa menghubungkan langsung dengan Pak Dirut. Nah harapan kami, Persipura tetap eksis di Liga. Dan kami juga supporter dan seluruh masyarakat Papua masih mempunyai tim kebanggaan Persipura untuk berlagak. Persipura-Jaipura merupakan salah satu tim kuat yang meraih sejumlah bintang di kasta tertinggi Indonesia. Namun Persipura-Jaipura terdekradasi ke Liga 2 setelah menepati peringkat K16 pada kelas MN akhir BRI Liga 1 musim kompetisi 2021-2022. Klub berjuluk Mutiara Hitam ini mengumpulkan 36 poin dari 34 pertandingan. Persipura yang meraih kemenangan 3-0 atas Persita Tanggerang pada Laga Pamukkas tetap halus turun kasta. Dijatalkan Persipura-Jaipura akan melakukan latihan perdana di akhir bulan Agustus 2023. Dari Jaipura, Papua, Tim Liputan menggabarkan.